Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat muslim Nah pada kesempatan kali ini nih kita akan mengangkat sebuah kisah tentang istri rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya istri rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pencemburu Tahu gak kalian siapa lain kalau bukan Aisyah radiyallahu anha Anak dari sahabat nabi Abu Bakar Aswiti Ya brother jadi Aisyah ini memang terkenal sebagai salah satu istri rasulullah yang paling dan sangat pencemburu Dan memang usianya sih masih sangat belia ya Ya jadi kisahnya pada suatu ketika nih Aisyah ini sedang belajar memasak nih di dapur nih Ingin membuat masakan atau makanan yang sangat lezat untuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagai istri rasulullah ya Aisyah pun ingin membahagiakan suaminya Ingin membuat masakan dan makanan yang enak dan lezat untuk dimakan oleh rasulullah Tapi memang ya sembari belajar memasak juga sih Nah tiba-tiba nih brother ada yang mengetuk pintu rumahnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum Assalamualaikum katanya Ya yang datang adalah hamba sayanya Ummu Salamah Nah Ummu Salamah ini brother salah satu istri rasulullah yang sangat pandai memasak Dan sudah terjamin makanannya enak-enak Dan pastinya Ummu Salamah tahu makanan dan masakan kesukaan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya apalagi kalau bukan hamba sayanya tersebut datang membawakan kuah kesukaan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang dimasak oleh Ummu Salamah Rasulullah pun membukakan pintu Dan ketika rasulullah telah membukakan pintu Aisyah pun keluar dari dapur Apa ini yang kamu bawa kata Aisyah Makanan dari Ummu Salamah katanya Bawa pulang atau saya pecahkan disini kata Aisyah radiyallahu anha Rasulullah hanya diam brother Ya rasulullah tahu kalau Aisyah sedang cemburu Apalagi hamba sayanya itu yang membawa makanan utusan Ummu Salamah Ia hanya bingung Ummu Salamah memerintahkan ia untuk mengantarkan makanan kepada rasulullah Sedangkan Aisyah menyuruhnya pulang membawa makanan itu kembali pulang Ia pun terdiam dan bingung Kemudian Aisyah tanpa sabar karena sudah sangat cemburu ini terbakar api cemburu Mengambil piring tersebut dan membantinya di hadapan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Perang pecahlah piring itu Dan berserahkanlah makanan atau kuah yang dibawa oleh Hamba sahaya utusan Ummu Salamah tadi Ya kuah itu berisikan daging-daging kecil yang dipotong Nah setelah membanting piring itu hingga pecah Aisyah kemudian berkata kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak ada makanan disini dan juga tidak ada makanan disana Ya artinya bahwa rasulullah gak dikasih makan brother Gak ada makanan dari Ummu Salamah dan juga gak ada makanan dari Aisyah sendiri Nah tau gak kalian apa yang dilakukan oleh rasulullah Rasulullah hanya diam Rasulullah kemudian berkata Ibu kalian sedang cemburu kata beliau Rasulullah pun hanya tersenyum Ya rasulullah tahu bahwa Aisyah ini adalah orang yang paling pencemburu Dan dengan sifat begitu pun rasulullah gak bersikap kasar kepada Aisyah Ya rasulullah mencontohkan bagaimana sikap terhadap istri yang pencemburu Gak harus memukul Gak harus bersikap kasar Tetapi dengan tersenyum saja Rasulullah sudah menandakan dan mengartikan rasa cinta kepada Aisyah Kemudian Makanan dan piring yang pecah tadi Dipungut oleh rasulullah Piringnya dipungut Makanannya diambil satu-satu Ditaruh di atas piring Ya kemudian dimakan oleh rasulullah Itulah rasulullah membuktikan rasa cintanya kepada Aisyah Dan juga kepada Ummu Salama Rasulullah gak pernah bersikap kasar brother terhadap istrinya Masya Allah Ya jika anda memiliki informasi lain nih Untuk melengkapi kisah tersebut Silahkan komen di bawah Jasa kemullahu khairan kasiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh